BANGUNAN SERIBU PINTU Landmark Kota Semarang ini dibangun sejak 1904 dan selesai pada tahun 1907. Memiliki dua menara serta empat lantai yang terdiri dari satu ruangan bawah tanah, dua lantai utama, dan satu ruang lotai. Setelah kemerdekaan, Lawang Sewu digunakan sebagai kantor jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI atau sekarang PT Kereta Api Indonesia. Bangunan bersejarah ini memiliki arsitektur megah dan indah. Teribu cerita mistis tentang Lawang Sewu berada luas. Hal ini justru membuat Lawang Sewu menjadi objek wisata yang wajib dikunjungi di Semarang. Terlebih, konon daerah bungkar dan ruangan bawah tanah adalah pusat dari kegiatan makhluk astral di Lawang Sewu. Selain karena cerita mistisnya, Lawang Sewu juga merupakan saksi bisu perjuangan pertempuran lima hari 14 hingga 19 Oktober 1945. Selanjutnya ada bangunan Masjid Seribu Pintu di Tangerang. Masjid ini didirikan pada tahun 1978 oleh warga keturunan Arab yang oleh warga sekitar disebut Al-Fakir. Ia membangun masjid ini dengan dana pribadinya. Masjid Seribu Pintu ini dibangun tanpa membuat rancang bangun. Bisa dikatakan, masjid ini memiliki desain arsitektur yang campur aduk. Jika dilihat dari adanya pintu-pintu gerbang yang sangat ornamental, mengikuti ciri arsitektur zaman baroki. Tetapi ada juga arsitektur yang sangat mirip dengan arsitektur suku maya dan asek. Uniknya, masjid ini memiliki banyak sekat pintu, namun tidak memiliki kubah besar sebagaimana masjid pada umumnya. Di beberapa pintu masjid tampak ornamen dengan angka 999. Angka ini merupakan penggabungan jumlah asma Allah yang berjumlah 99 dan 9 wali atau wali somo. Di ujung lorong ada beberapa ruang bersekat-sekat hingga membentuk ruangan seperti musola. Dan setiap ruangan yang luasnya sekitar 4 meter, masing-masing memiliki nama. Selain memiliki seribu pintu, ada satu koleksi unik di masjid ini yang menarik wisatawan. Tak hanya dalam negeri, bahkan mereka datang dari luar negeri. Di dalam ruang bawah tanah masjid terdapat tasgir raksasa bertuliskan ayat-ayat Al-Quran.